ketemu lagi dengan petani asik bos selamat pagi sabar semuanya sabar petani, petani bawang merah Indonesia selamat pagi pagi hari ini kita akan melakukan penyeprayan bos penyeprayan MKP dan SOP jadi ini mulai pembesaran seharusnya di umur 38 hari ini kita masih tetap melakukan penyeprayan KNO3 ditambah Plex J tapi sehubungan ini cuaca hujan terus bos jadi tidak perlu lagi kita aplikasikan KNO karena di kandungan KNO itu kandungannya nitrogen dan kalium jadi di curah hujan ini kita sudah kaya dengan kandungan nitrogen karena air hujan mengandung nitrogen yang sangat tinggi jadi tidak perlu kita aplikasikan lagi kandungan nitrogennya bos cukup kita aplikasikan MKP ditambah SOP langsung pembesaran umbi karena MKP tujuannya bos pospat dan kalium pospat itu untuk memperkuat memperkuat batang bos jadi kita perlu kita aplikasikan di musim penghujan pospat yang lebih tinggi bos dan juga kalium karena ini umurnya sudah dewasa bos umurnya sudah generatif akhir jadi kita perbanyak kaliumnya bos supaya umbinya cepat besar bos kita mulai pembesarkan umbi jadi ini bos ini tanamannya nih bos kemarin kan sudah saya perlakukan penyepraian fungisida bahan aktif menkojib terus bahan aktif propenib kemudian bahan aktif klorotalonil ditambah juga kalsium 3 hari berturut-turut alhamdulillah bos ini hasilnya bos alhamdulillah bawang ini tanaman bawang ini sudah pulih alhamdulillah bos ini semuanya tuh jadi ini yang parah kemarin ini bos umbinya sudah terlihat batangnya sudah masih kencang bos penyakitnya alhamdulillah sudah tidak lagi tapi kalau kuning-kuning seperti ini ya biasa bos karena ini sudah generatif akhir jadi inilah hasilnya bos penyepraian pengisida 3 hari berturut-turut jadi bos kita harus bisa membedakan di antara pengobatan dan pencegahan karena kalau pencegahan cukup kita lakukan pengisida penyepraian pengisida 3 hari sekali itu mencegah sebelum datang penyakit tetapi kalau tanaman ini sudah terserang penyakit jadi kita harus melakukan pengobatan secara konsentrasi secara penyepraian 3 hari berturut-turut bos sampai tunasnya tunas barunya keluar bos jadi ini sudah tunas baru semua ini bos keluar semua alhamdulillah ini bos ini kemarin parah betul ini bos ini yang parah bos alhamdulillah sekarang sudah mulai ini setiap hari hujan terus bos tadi malam hujan ini alhamdulillah pagi ini kita lakukan penyepraian mkp ditambah sop oke bos kita rasik pupuknya bos pupuk waliarnya meroke mkp ditambah sop ini bos ini sop nya bos sop kandungannya ini bos 52% kalium oksida ditambah 18% sutur jadi ini fungsinya untuk memperbesar umbi bos untuk memperbesar umbi dan juga untuk menambah bobot sekaligus juga warna bos jadi sop ini sangat bagus kita aplikasikan di umur di masa generatif akhir kemudian ditambah mkp mkp 52% pospat 34% kalium jadi kaliumnya lebih tinggi kita aplikasikan bos ini bos dari umur 38 hari sampai 58 hari kita aplikasikan bos karena di daerah saya datarannya dataran tinggi dpl nya 600 mdpl jadi panennya ini paling ke ini 60 hari 62 hari bos bisa dipanen jadi saya aplikasikan dari umur 38 hari sampai ke umur 58 hari 3 hari sekali bos 3 hari sekali kita aplikasikan mkp ditambah sop supaya umbinya cepat besar bos jadi harus secepatnya kita perlakukan bos untuk memperbesar umbi oke bos kita lakukan penyepraian ini lagi melakukan penyepraian bos bos nanti kita lihat semuanya bos kita kelilingin semua bawang merah ini tanam ini sampai ke ujung sana mau saya lihat bos oke bos ini sudah sehat juga bos kemarin ini parah ini bos jadi alhamdulillah telah penyepraian pungisida 3 hari berturut-turut alhamdulillah ini sudah tulis juga bos sudah hijau semuanya ini di umur 38 hari jadi bos kno3 atau meroke kalinitra sama flex j ini cuma sekali saya aplikasikan bos karena di kno kandungan nitrogennya sangat tinggi jadi tidak saya aplikasikan lagi jadi cukup sekali kita aplikasikan ini langsung saya aplikasikan mkp tambah sop jadi inilah bos caranya memperbaiki fisik tanaman bos kalau kalau sudah terkena penyakit kita harus konsentrasi melakukan pengobatannya bos jadi disini bos hujannya setiap hari setiap malam hujan terus bos tidak ada cuaca panasnya jadi di musim penghujan yang harus kita persiapkan bos harus kita persiapkan fungisida yang banyak bos karena kandungan nitrogen di curah hujan sangat tinggi itu bisa mendatangkan penyakit untuk tanaman kita bos apalagi kalau curah hujan malam seharusnya sebelum pengaplikasian atau penyemprotan fungisida daun bawang merah ini harus kita bilas dulu bos supaya percikan air hujan itu kebuang bos kalau kita siram di pagi hari bos kemudian setelah penyeraman baru kita lakukan penyeprayan dan ini bos ini lahan baru ini lagi kita bikin untuk penanaman di akhir bulan 2 nanti bos oke bos kita lihat batangnya bakal batang kita lihat ini bos Alhamdulillah daunnya sangat mulus dan juga walaupun tidak kita aplikasikan KNU3 anakannya banyak bos karena dibantu oleh curah hujan jadi air hujan ini ada juga manfaatnya bos tapi harus kita hati-hati mengaplikasikan pupuk nitrogen yang lewat akar bos jadi harus kita kurangin penaburan kandungan nitrogennya bos ini bos Alhamdulillah bos daunnya sangat mulus mudah-mudahan hasilnya bisa maksimal bos walaupun cerah hujan sangat tinggi oke bos terima kasih semoga video petani asik dapat bermanfaat bagi petani pemula bagi yang suka dengan petani asik channel petani asik silahkan di subscribe dan di like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati